Ini juga mencoba jalur hukum. Bisa dibayangkan kalau jalur hukum ini tetap tidak berhasil. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat saja semuanya ingin tahu bagaimana dan rasanya ikut terbawa. Apalagi Peggy sebagai orang yang langsung terkena. Lalu kita lihat sampai seberapa jauh Peggy tahu. Jadi pertama, Peggy tahu pasti dia berada di mana pada saat itu. Tahu pasti dia terlibat atau tidak. Tapi dia juga melihat, dia dapat informasi dari kuasa-kuasa hukumnya. Dia dapat informasi dari TV. Jadi dia juga bisa melihatkan kira-kira apakah ini mirip, rupanya mirip sehingga dia salah, salah ditangkap. Atau sebetulnya beda sekali. Bisa dibayangkan kok beda sekali atau mirip, itu akan sangat berbeda. Kalau mirip dia beranggapan, bahwa dia sial. Mungkin sial, mungkin juga tidak. Mungkin juga sengaja. Tapi kok berbeda jauh? Maka dia yakin sekali bahwa ini permainan. Permainan di mana dia tidak salah. Tapi dipersalahkan demi, kalau kata Peggy, untuk tumbal. Tapi yang kebiasaan itu, biasakan untuk kambing hitam disiapkan. Jadi, kenapa kok tidak diperlihatkan? Ini loh, Peggy yang lama, ini Peggy yang baru. Apakah rupanya memang mirip? Sekarang kita lihat, yang Peggy yang seawal diberitahukan, kan sudah ada ciri yang khas. Ciri khasnya itu terutama di telinganya yang berlubang. Dan sekarang dijahit. Jadi itu kan suatu ciri yang sangat khas. Sedangkan pada Peggy yang sekarang, yang sedang ditahan, ciri itu tidak ada. Belum lagi rupanya yang satu putih, yang satu gelap. Jadi, ini kan suatu perbedaan yang sangat nyata. Yang sama, hanya namanya. Nama itu yang sama itu banyak sekali. Kita cari lebih banyak lagi, pasti akan ketemu nama yang sama. Jadi, yang kita bayangkan adalah, Peggy itu sangat stres bahwa dia tidak salah kenapa dipersalahkan. Itu sesuatu tekanan yang sangat besar. Apalagi, yang ditakuti apa? Kalau dia nanti harus menggantikan Peggy yang awal dan akhirnya hukuman mati, bagaimana? Dia juga melihat ibunya juga sedih, jelas akan terbawa. Lalu, dia sebagai seorang yang akhirnya membiayai keluarga, tidak bisa membiayai. Ini luar biasa. Masalah kesalahan penangkapan dari Peggy. Dan sampai sekarang, polisi belum berhasil meyakinkan bahwa Peggy ini adalah Peggy yang salah. Tapi kalau kita lihat awalnya, kan sudah ada fotonya. Bagaimana mungkin foto itu awal sudah salah? Itu kan sudah betul-betul diperhitungkan, betul-betul dicari siapa yang salah, kemudian jadi DPO. Ibu bilang siapa yang salah. Tapi kalau orang merasa dengan kata-kata itu secara fisik, tidak bersalah, atau jugaan bersalah, Ibu melihatnya gimana? Apakah harus berita dengan kesalahan, atau benaran diri? Jadi, jelas bahwa kalau kita tidak bersalah, kan kita kesel sekali masa kita dipersalahkan. Jangankan masalah besar begini. Masalah kecil saja, kalau kita tidak bersalah, dipersalahkan, kan kita kesel. Tapi kalau masalah kecil, kita masih bisa memaklumi. Apalagi kalau masih ada alasannya, walaupun bukan kesalahan kita. Tapi di sini kan masalahnya luar biasa besarnya. Masalah risiko, bahwa dia bisa saja hukuman mati. Karena sebelumnya, dari kepolisian juga sudah memperlihatkan, ini suatu perbuatan yang sangat kejam. Jadi ini kan suatu untuk, ya siapa tahu dia akan kita, misalnya kita ada sesuatu. Kita kan mencoba jalur hukum. Ini juga mencoba jalur hukum. Bisa dibayangkan, kalau jalur hukum ini tetap tidak berhasil. Berhasil saja, itu masih membuat dampak. Itu sama seperti seseorang, yang kecil terus saja dipukul. Akhirnya bagaimana besarnya? Kan membuat dampak pada keperibadiannya. Ini juga kebetulan bagi memang sudah lewasa. Tapi persoalannya kan terlalu berat. Sampai penjara. Kalau sampai penjara, tetap merubah keperibadiannya. Kita lihat, pada orang-orang yang akhirnya dipenjarakan, walaupun tidak salah, dan akhirnya dikeluarkan. Begitu keluar, berdampak besar. Mereka sudah tidak punya semangat kerja lagi. Sekarang, bagaimana dengan Peggy? Apakah akan terjadi hal yang sama? Apalagi Peggy ini, seorang yang menafkahi keluarganya. Lalu harus sudah putus asa berat. Secara Peggy yang tersangka, dengan kasus ini sudah 8 tahun yang terjalan, maka ada terletak-terletak bernama Peggy alias Pero. Kalau orang pendebatan ini kan Peggy sejauh, bukan Peggy Pero. Tapi 8 tahun itu kan waktu yang lama untuk merupakan kapasitas, status dia, kebohongan dia, dengan cara gimana pun, gue akan mengatalkan secara garis besar, secara fisik. Jadi, kita bayangkan bahwa dari awal, kan sudah dicek dengan pasti siapa sih yang harus di DPU? Masa sekian lama, tidak bisa mendeteksi dengan benar. Jadi, kalau sudah tidak bisa mendeteksi dengan benar, lalu akhirnya, bagi setiawan yang jadi, jelaskan, merupakan suatu kekecewaan yang luar biasa besarnya, dan dengan risiko yang sangat besar juga, dengan akibat pada saat sekarang pun sudah sangat besar, maka tidak aneh jika di kemudian hari, Peggy ini, akhirnya sudah akan menjadi orang yang tidak kreatif seperti sebelumnya. Bicara kreatif, hasil dari bisa diperadilan kekhususan kekecewaan dia akan menjadi bersangka atau kebebasan dia, kita ngambil mengirim atau dia jadi sebuah bersangka yang kalian dan keluarganya gimana atau kebalik kalau dia benar-benar tidak bersalah? sekarang dia akan tahu, kita mental itu kita lihat dari diri dia, dia akan, masyarakat juga anggap dia tidak bersalah, dia juga mungkin 100% anggap dia tidak bersalah, kemudian kalau sampai tidak bersalah, kemudian dia dipersalahkan, sekarang saja kan sudah suatu stress yang sangat besar, apalagi bisa dibayangkan dia lain daripada yang lain. Kalau yang lain masih boleh bicara, dia akan waktu itu langsung ditutup. Jadi kenapa ditutup? Jadi terlalu banyak faktor yang sebetulnya terlalu melanggar hak dia untuk berbicara, apalagi melanggar hak dalam hal jika dia tidak bersalah. Lalu, kalau memang dilakukan light detector, kita jangan menilai light detector sebagai sesuatu yang mutlak menentukan. Jadi light detector adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia pada saat dia diberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi jika seseorang yang betul-betul seorang penjahat, dia diberitahukan apapun terhadap kejadiannya, dia tidak bergeming. Jadi tetap saja, dia seolah-olah tetap tenang. Tapi seorang yang misalnya dalam keadaan terjepit, apalagi dia merasa tidak punya kekuatan. Maka jika sedikit saja ditanya, walaupun dia tidak salah, dia sudah ketakutan. Itu kita bayangkan, dan itu kan otomatis orang ketakutan, karena walaupun dia tidak salah, tapi dia sangat takut dipersalahkan, sehingga terjadi perubahan pada tubuhnya, sehingga light detectornya itu akan terjadi terbalik. Jadi, kalau pada manusia, pada umumnya, memang tidak masalah. Tapi jangan pada penjahat besar, atau orang yang sedang dalam tekanan yang berat, atau jiwa mentalnya lemah sekali. Kita lihat dari segi masalah geng motor. geng motor itu berbeda daripada preman jalanan. Kalau seorang geng motor, dia harus memimpin anak buahnya, dan dia harus punya kekuatan untuk melindungi anak buahnya. Kalau preman jalanan, dia tanpa kekuatan uang, tanpa kekuatan apapun, dia bisa dengan keberanian. Misalnya, dia berani membunuh, maka kekuatannya menjadi dia seorang pimpinan dari kelompok preman tertentu. Tapi di sini kan, cara psikologis, sebetulnya juga, apakah pernah ada seorang yang posisinya tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tapi dia jadi pimpinan geng motor. terlalu banyak hal secara psikologis juga sebetulnya tidak masuk akal atau perkecualian dari semua perkecualian yang ada. Kan semua ada kriterianya. Kalau misalnya kita lihat seorang yang sangat lemah, kemudian kita anggap membunuh dengan tangan, kan itu juga nggak mungkin. Jadi kita lihat kemungkinan itu terlalu kecil sebetulnya. Tapi tetap dipaksakan. Sekarang kita melihat bahwa terkadang keputusan hakim itu di luar malar kita. Tapi kita itu, masyarakat juga sekarang kan mau ikut menilai. Dan masyarakat juga melihat banyaknya hal yang dilakukan secara salah. Jadi ini mungkin saja terjadi kesalahan. Itu yang membuat Peggy ketakutan. Kalau Peggy yakin bahwa tidak akan terjadi kesalahan, mungkin dia sangat degar pada saat sekarang.